halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mam semua semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya dan sehat amin bismillahirrahmanirrahim hari ini aku mau nge-share ke mam semua tentang perlengkapan untuk persiapan menyusui nanti setelah melahirkan tapi sebelum kita mulai semuanya dan ini aku beli di online semua nanti kita review satu persatu tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan nyalakan tanda loncengnya ya oke kita langsung mereview satu-satu aku ada beli beberapa ini ada beberapa di e-commerce ada di shopee di shopee sih kebanyakan nah itu aku beli beberapa alat perang untuk mengasihi nanti nah kita buka satu persatu aja ya ini yang lainnya aku sisihin dulu aja nah yang pertama ini adalah gede ya kita buka dulu aja kita buka nah ini adalah bantal menyusui moms jadi aku beli bantal menyusui ini di shopee kita buka dulu kita buka dulu kayak gini bentuknya lumayan besar ya lumayan besar seperti ini nah jadi ini ini tuh kan karena dia bantal ya ini dia di dia di vakum gitu jadi kita buka ujung sininya nanti dia akan ngembang dengan sendirinya moms bismillah kita coba ya soalnya aku juga baru pertama kali beli sih jadi mudah-mudahan emang bener tapi ini di atasnya juga ada di tali begini disini aja kita buka ya pelan-pelan ya bismillahirrahmanirrahim ini kalau bisa didengar tuh ada kayak bunyi suara suara itunya nah gini kalau dia di giniin dia langsung akan mengembang dengan sendirinya bismillah sebentar ya pelan-pelan ya wuh awas sangat berhati-hati sekali wah ternyata gede ya tuh jadinya segede ini mom apa sih dia udah dilepas iya lucu banget iya lucu banget ini gede banget kayak gini aduh di kamera gak bisa kelihatan semua ya nah ini nih gede banget ini gede banget beneran gede banget setelah mengembang tuh kayak jadi setengah lipatnya gitu loh nah ini kayak gini tuh belakangnya kayak gini aku liatin dari deket ya tuh motifnya kayak gini dari depannya motifnya lucu banget selalu gemes ya kalau beli perlengkapan untuk baby tuh ini terus belakangnya tuh polkadot gitu polkadot gini dan ini itu harganya 70 ribu mams 70 ribu aku belinya kebetulan ada free ongkos kirim jadi aku gak pake ongkos kirim cuma 70 ribu aja terus kalau dari deskripsi barangnya yang aku beli di tokonya itu aku bacanya tuh dia bahannya katun halus bahan ininya ya bahan sarungnya itu katun halus terus dia ada resleting di belakangnya sini kayak gini ini nih kasih liat ya nah ini ini kenapa karena ini untuk memudahkan nanti kalau misalnya udah kotor jadi aman ini kan sarungnya ini bisa dilepas ini bisa dilepas dicuci nah nanti kalau udah bersihkan bisa dipasang lagi ini ada resletingnya untuk memudahkan membersihkannya terus ini tuh kalau bantal dalamnya tuh putih gini isinya kalau ini kembali lagi ke deskripsinya ya mams ini tuh isinya 100% silikon isinya 100% silikon dan ini tuh empuk beratnya tuh 850 gram nah kalau untuk ukurannya ukurannya tuh 65 x 55 cm ukurannya tuh ini bisa diginiin tuh tapi agak hati-hati ya kayaknya gak usah dibuka aja ya mams bantalnya karena bantalnya cuma dalamnya tuh putih aja ini aku cuma ngelihatin ada resletingnya jadi nanti suatu saat kalau misalnya mau dicuci dia gampang gampang mempermudahkan nah ini nanti tuh cara pakenya gini gini ini ini ditaruh di apa namanya di perut kita kayak gitu dan ini di deskripsinya juga ini selain untuk bantalnya menyusui nanti kalau si dedeknya udah umur 2 atau eh 3 atau 4 bulan itu bisa dipakai tidur dia dipakai tiduran bisa dipakai tengkurup juga bisa jadi multifungsi dan ini kebetulan aku belinya tuh kemarin kan motifnya lucu-lucu ya aku milih yang ini ada gambar-gambar kayak animalsnya gitu kayak kebun gitu kayak taman ada ada sapinya pohon ada kambingnya ada kudanya eh terus ada buah-buahnya pokoknya yang warnanya menarik lah ya karena kan untuk baby ya menurut aku bagusnya yang warna-warna cerah nah ini yang untuk bantal ini aku nanti katanya tuh kalau pakai bantal menyusui ini tuh aku baca beberapa artikel ini sangat memudahkan untuk ibu-ibu di awal menyusui karena kan kita kan biar gak ngenopang bayinya itu terlalu ini gitu biar kita fokus sama menyusuinya makanya pakai bantal ini jadi memudahkan ya mudah-mudahan kita namanya usaha ya beli ini supaya nanti memudahkan dalam proses menyusuinya nah ini untuk untuk barang pertama untuk menyusuinya adalah bantal menyusui ini kemudian kita buka barang yang kedua ya mams barang yang kedua ini kira-kira apa ya aku juga gak hafal apa soalnya langsung kita buka aja barang yang kedua ini apa yang jelas ini benar-benar untuk menyusui semua untuk persiapan perlengkapan menyusui bismillah kayaknya gunting aku agak kekecilan ya kalau untuk gunting apa ini kardus kayak gini sebentar ya bismillah nah ini adalah oh ini adalah ini adalah medelapurlen ini ntar ya nah medelapurlen ini medelapurlen ini adalah nipel krim ya jadi untuk krim untuk melapisi maaf ya melapisi putingnya nanti kalau misalnya ada lecet ketika menyusui dan ini tuh aman untuk bayi dan ini bisa sebenarnya bisa dibaca sih disini ada komposisi dan kegunaan aturan pakainya juga ada kegunaannya adalah untuk meringkarkan melembabkan kulit kering dan ini cara pakainya cuma dioleskan tipisannya pada bagian bagian kulitnya nah ini tuh kalau untuk harganya ini harganya Rp110.000 tapi kemarin lagi dapat diskon jadi Rp99.000 dan aku kebetulan juga ada free ongkir juga ini beratnya adalah 7 gram bisa dilihat ini ini 7 gram kita buka ya kita buka dan ini di dalamnya juga masih ada deskripsinya lebih lengkapnya nih kayak gini sebenarnya mungkin ini kan untuk beberapa bahasa ya ada bahasa Inggris ada bahasa Arab bahasa ini cuman sebenarnya cuman sama aja keterangannya nah ini kalau dilihat dari salopnya tuh kayak gini kayak gininya tuh emang kecil sih 7 gram doang tapi ini kemungkinan meskipun kecil kemungkinan nanti akan terpakainya lumayan lama karena kan ini kan cuman untuk melapisi dan tipis-tipis doang dan ini kan apa namanya untuk melembabkan apa namanya untuk melembabkan area 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 maaf ya area pd kita nah itu dia aman untuk bayi sebenarnya ada beberapa merek lagi yang lain selain furland ini cuman kemarin aku baca-baca kayaknya apa ya bukan bagus atau enggak ya karena aku juga belum pernah pakai ya mudah-mudahan nanti bagus dan lancar mudah-mudahan ini untuk barang yang kedua furland medela ini kita buka barang yang lain ya barang yang lain adalah ini 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 kotak lagi kita langsung kita buka aja soalnya aku juga enggak hafal apa kita langsung buka aja bismillah langsung buka kita langsung buka aja masih agak susah ya entah kok masih ada lapisannya lagi ini kita buka kardusnya ini adalah ini adalah oh ini adalah ini botol yang ada sendoknya ini tuh ada nama lainnya sih cuma aku lupa namanya apa tapi yang jelas ini tuh aku kalau bilangnya botol sendok aja ya yang biar lebih mudah gitu nah ini kita buka aja sebentar ya ini adalah kegunaannya ini kan botol sendok ya jadi ini botol tapi di ujungnya tuh ada sendoknya kayak gini sendoknya kayak gini aku juga belum pernah pakai oke kita coba aja kita langsung buka aja kita coba pasang dulu ya coba pasang nanti dia dipasang kayak gini aku juga belum pernah coba sih ini kalau kalau di deskripsinya ini tuh aku baca ini tuh nanti fungsinya kalau misalnya misalnya asi kita itu gak langsung keluar lancar ya mudah-mudahan nanti langsung lancar cuma kalau ini untuk jaga-jaga kalau misalnya hari-hari pertama itu kan kan katanya asi itu kan akan keluar setelah 2 hari atau 3 hari atau tapi sebenarnya ada juga sih yang keluar langsung di hari pertama setelah melahirkan itu langsung lancar ada ya mudah-mudahan aku nanti lancar cuma ini buat jaga-jaga aja kalau misalnya aslinya itu cuma keluarnya setes demi setetes jadi bisa pakai sendok ini cuman aku karena belum pernah pakai jadi ini tuh di deskripsinya ini itu nanti dia akan keluar keluar setelah dipencet gitu tapi dipencetnya di bagian mananya aku juga belum belum ini lagi belum ini karena kok setelah ternyata setelah aku cobain kok mencetnya gimana gitu cuman ya nanti kita apa apa namanya kita coba lagi dan ini harganya itu murah ya aku belinya gak yang terlalu mahal karena ini cuman untuk jaga-jaga aja ini harganya 27.500 kebetulan lagi-lagi aku dapat free ongkir terus ini dari keterangannya itu BPA free aman jadi BPA free itu aman untuk bayi bahan-bahannya ini bahannya silikon lentur dan isinya isinya akan ini isinya nanti akan keluar setelah dipencet kayaknya setelah keluar akan setelah dipencet itu kayaknya disininya karena tuh yang botolnya ini bener-bener bukan dari plastik ini dari silikon jadi bener-bener lentur banget bentar ya aku buka dulu karena aku juga belum pernah pake maaf ya nah ini tuh nah ini nah ini kayaknya di dalamnya sini tuh bisa dilihat gak sih ini dia ada lubang kecilnya gitu nah di dalamnya sini nah ini ada lubang kecilnya nanti kita coba aja kalau misalnya udah kita kasih coba dikasih air aja dulu kali ya nanti nah ini ukurannya 14 x 21 cm ini tuh disini juga ada mili-milinya ada mili-mili ukurannya kelihatan gak ya nanti ya ini ini sih ini untuk persiapan aja sih ya semoga nanti misalnya pun gak kepake gak apa-apa tapi untuk jaga-jaga aja untuk jaga-jaga aja oke oke ma'am ternyata gini setelah setelah aku utak-atik ya itu ternyata ininya tadi itu bisa dilepas dan ini ada lubangnya disini ini ada lubang kecilnya nah ditutupnya itu nanti juga ada lubang kecilnya lagi nah ini nah dari lubang ini jadi dia bener-bener akan cuman setetes demi setetes nah ini tuh ini tuh sebenernya kalau menurut aku ya setelah lihat apa namanya setelah lihat hasilnya apa bentuk aslinya ini tuh bener-bener kayaknya nanti insya Allah sangat membantu kalau misalnya aslinya gak langsung keluar jadi dia bener-bener akan cuman dipencet dari sininya nanti dia akan keluar lewat sini lewat sini terus ini lubang kecil ini ini lubangnya kecil banget dan ini juga ada lubang meyal lagi jadi sangat higienis sebentar ya aku pasang lagi nah ini ini nah cara kerjanya nanti ternyata kayak gitu kita pasang lagi aja ya kita praktekin kita praktekin nah nanti gini nah nanti kalau dilepas tinggal lepas aja nah nanti kalau udah dipasang tuh kayak gini kayak gini jadi nanti misalnya aslinya kalau nanti aku suatu saat nanti aku akan nge-share ya kebutuhan asli untuk bayi itu berapa di hari pertama kedua sesuai yang aku baca di artikel jadi nanti kalau bayi itu kan kalau baru lahir kan baru beberapa sendok aja dan nanti bisa gini tuh nah gini gak keliatan ya gini nah kayak gini tuh kayak gini jadi ini tutupnya jadi menurut aku ini insyaallah nanti sangat membantu sih insyaallah ya tapi kalau misalnya pun gak kepake ya gak apa-apa kan buat jaga-jaga aja semuanya biar kalau misalnya aslinya langsung lancak kan malah Alhamdulillah oke next kita ke barang selanjutnya barang selanjutnya kira-kira apa kita langsung buka langsung buka Bismillah nah barang yang selanjutnya ini adalah ini adalah botol susu kenapa aku beli botol susu ini buat jaga-jaga kita semua semua itu kan kita gak akan tahu ya apa yang akan terjadi kalau kita berdoanya kan berdoanya yang baik-baik aslinya langsung lancar semuanya lancar cuma nanti kalau misalnya aslinya gak langsung lancar keluar itu kan kasian ya babynya nah ini tuh untuk persediaan misalnya emang babynya emang aslinya belum keluar sama sekali jadi persiapan beli dot kecil ini untuk sufor tapi mudah-mudahan sih enggak ya mudah-mudahan diisinya nanti sama asli mudah-mudahan amin nah ini itu mereknya pigeon pigeon bp afri dia ada tulisannya terus ini untuk 60 mili ya harganya murah cuma 22.500 karena mungkin kecil ya tapi ini pigeon tuh insyaallah bagus banyak dipakai untuk bayi ini harganya 22.500 kemarin kayaknya gak free ongkos kirim kemarin kayaknya ini kalau pigeon ya cuma kayak gini doang sih ini untuk persediaan persiapan aja mudah-mudahan nanti keisinya bukan susu formula tapi mudah-mudahan keisinya asli ya mams amin oke kalau pigeon kayaknya udah ya ini dotnya juga dari silikon bahannya plastik yang bp afri cuma gitu sih aku cuma jaga-jaga aja terus barang yang terakhir yang aku beli untuk persiapan oke barang terakhir yang aku beli untuk persiapan mengasihi yaitu adalah ini ini kita kita buka juga ya sebentar aduh kok kayaknya nepet banget sih sebentar ya kok selalu ngingetin ya kalau ngebuka paket yang tanpa kardus tanpa apa itu hati-hati sekali takut barangnya nanti kegunting nah nah ini adalah adalah ini adalah breast pad mams semua nah ini aku beli merk ijin juga oh iya kita ngobrol udah lama ya oke mams ini apa namanya ngomong-ngomong kita udah ngobrol banyak tapi aku lupa ya ngingetin lagi untuk pokoknya jangan lupa subscribe like dan nyalakan tanda lonceng ya mams nah ini ini tuh breast pad kenapa aku belinya banyak gaya banget ini tuh sebentar ya ini kenapa aku belinya nanti dulu aja deh aku kasih tau dulu aku belinya merk ijin merk ijin ini harganya tuh kenapa aku belinya banyak ini ada 15 ini harganya tuh satunya cuma 1.500 nah ijin ini kegunaannya itu adalah untuk menyerap asi yang melimpah ruah nah itulah harapan dan doa aku supaya semoga nanti asi aku melimpah terus dedeknya tercukupi kebutuhan asinya makanya aku beli makanya aku beli ini untuk jaga-jaga juga kan kita berdoanya yang baik-baik ya mams nah itu ini kebetulan warnanya kalau warna aku juga baru pertama kali beli semua ini aku baru pertama kali beli jadi ternyata dapetnya warna pink aku gak tau juga ada warna lain apa enggak selain pink dan ini tuh bantalan untuk menyerap asi yang berlebih dan lapisannya tuh anti bocor jadi nanti kan kadang-kadang kan ada ibu-ibu hamil eh ibu-ibu hamil sorry ibu-ibu yang menyusui yang asinya melimpah-limpan tuh sampai ke baju-bajunya tuh basah semua nah ini tuh untuk mengantisipasi itu gitu jadi ini breast pad ini aku beli ada 15 nah udah deh jadi persiapan untuk perang asinya tuh emang lumayan banyak mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar semuanya untuk ibu-ibu semua yang lagi hamil menjelang-mahirkan semoga semuanya dilancarkan asinya keluar baby-nya happy maminya happy semuanya berjalan dengan lancar oke mams kayaknya udah dulu kalau misalnya mams semua ada sesuatu yang misalnya beli apa untuk menambah perlengkapan persiapan menyusui nanti komen aja di bawah dan jangan lupa subscribe like dan bunyikan tanda loncengnya ya mams nanti kita ketemu next video lagi aku mau sharing apa lagi oke terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati